Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Gizabat Sulusi dari channel Vespa Speeding Indonesia Oke, hari ini Speeding Indo akan kembali lagi untuk gedebek engine salah satu motor Vespa nih Yang menurut gue sempat viral banget, sama sampai sekarang tuh viral gila Ini gara-gara belum beberapa hari ini dia udah main dan posisi satu mulu Dan terkenal dengan jokinya yang selalu senyum gitu kan Karena sempat Speeding Indo naro GoPro di motor satu ini, dia senyum teman-teman Tapi bukan maksud untuk ngeledek atau kayak gimana-gimana Dan motor satu ini juga, ini bisa dibilang salah satu motor yang sering terjadi di PHP-in untuk masalah ini ya teman-teman Apa itu ya teman-teman pasti udah paham lah ya Nah, daripada tanpa basa-basi, langsung aja kita grebek satu ini, merda Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Vespa Speeding Indonesia Nah, ini hari ini nih alhamdulillah banget, gue bersama dua orang Satu yang selalu ngebawa motor dari sebelah ini, dan yang satunya ini owner dari motornya Siapa sih yang gak kenal sama motor satu ini kan, beberapa hari ke belakang nih sempat gempar banget Karena abis dua part, dua-duanya masuknya gokil banget, terus gue sempat ngeliput juga, sempat balapan sama keluarga besar dari BMS ya, Nastar Oke mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu nih Iya, jadi gue di Dorama, jadi yang punya motor ini Ownernya ya? Iya, siap Kalau gue, Rizky yang bawa motor Merdan ini Rizky, siap Dipanggilnya biasa? Dipanggilnya Miki Rizky Miki Rizky ya Oke teman-teman, jadi sebelumnya gue bakal ngasih tau kalau misalkan motor di sebelah ini adalah namanya tuh Merdan ya Iya bener, Merdan Nah, Merdan ini gue bakal nanya lengkapnya, kayak tipe motornya apa, spesifikasinya gimana, dan mungkin di dalam dunia balap ya Nanti bakal gue ulas abis di video kali ini Cuma sebelum gue ngobrol panjang lebar bersama owner dan yang suka bawa motor kenceng satu ini Sebelumnya iklan dulu teman-teman, oke? Tadi gue kan udah bisa ngasih tau nih ke teman-teman di rumah kalau misalkan nama Vespa ini tuh namanya Merdan ya? Iya, Merdan Mungkin dari ownernya langsung bisa diceritain sedikit, kenapa sih kok namanya Merdan? Iya, kenapa namanya Merdan? Jadi Merdan itu artinya Merah Jordan nih Bang Merah apa? Merah Jordan Oh, Merah Jordan, siap Siap, Jordan itu diambil dari, jadi pas awal nih gue beli motor, langsung gue tepani stiker Jordan, si depan habis sekarang masih ada Oh gitu, oh iya iya siap-siap, jadi namanya kenapa Merdan karena memang Merah Jordan Iya, Merah Jordan, bener Berarti Jordan sepatu berarti ini? Iya, sepatu sih Sepatu ya Jadi waktu itu pas main kayak anak-anak, ini motor namanya apa nih ya, enaknya nih ya, gitu sih Oh, belum ada nama ya Iya, belum ada nama awal kan Kayak ada yang bilang, udah Merdan aja Merdan nih, kayaknya bagus sih, apa nih Merdan, Merah Jordan gitu Oh, oke Iya, bener Nah ini, lo beli Vespa si Merdan satu ini, sebelum gunanya tahun berapa, lo tuh sebelumnya memang pernah ngegunain motor selain Vespa kah? Atau memang langsung Vespa nih bro? Iya, sebelumnya ada sih, motor Jepangan, nggak langsung Vespa Nggak langsung Vespa ya, cuman kalau misalkan turun balap sejauh ini, baru Vespa atau sebelum-sebelumnya pernah balap pakai motor Jepangan? Sebelumnya sih, eh, maksudnya Vespa doang sih baru gue buat balap Baru Vespa ya, karena kenapa nih kok Vespa yang dijadiin buat balap? Kenapa Vespa? Kayaknya menurut gue kalau Vespa dijadiin balap, kalau menurut pandangan gue ya, maksudnya unik aja gitu Unik ya? Iya, maksudnya kayak Jepang-Jepangan kayak udah biasa lah Oh, siap-siap, karena apalagi Vespa nih di Indonesia kayaknya lagi hype banget, terus ditambah dengan adanya balap ya Iya, kan identiknya Vespa kan buat motor, buat stylish gitu Iya, benar Kayaknya kalau di-resi-resi-kin, kalau dibalapin menurut gue ya, kayaknya unik aja sih, seru, lucu gitu Lebih ngeget juga lah ya Mungkin kalau gue pengen tau, ini tuh sebenarnya tipe jenis apa sih? Ini Vespa Sprint Tri-V tahun 2016 Tri-V ya? Wah, maksudnya sekarang tuh udah jarang banget ya Vespa balap Tri-V, rata-rata kan pada makanya IG tahun-tahun 2016 sampai tahun-tahun yang terbaru sekarang Lu beli Vespa ini tahun berapa bro? Ini gue beli second ya tahun 2017 Second ya? Berarti tangan kedua nih? Iya, di tangan kedua Nah, waktu itu langsung lu pakai untuk balap kah? Atau sempet dipakai harian dulu atau mungkin buat pacaran dulu kan? Gimana-gimana nih? Ya, awalnya kayak orang-orang lah, maksudnya kayak Vespa, awalnya buat kayak ngampus, buat jalan, buat ke masjid lah ya Buat ke masjid ya? Iya, terus seiring jalan waktu kayak mulai-mulai balap-balap di sengiseng, lucu-lucuan Lucu-lucuan? Iya Semua berawal dari iseng-iseng emang? Iya, emang iseng-iseng Jadi kayak, yaudah kecandon aja nih Naik-naikin upgrade spec gitu-gitu sih Sampai sekarang ya? Gila-gila Merdan ini teman-teman memang satu Vespa yang udah lama banget gue pantau nih sebenernya Sempet pengen lepas juga sama Vanta ya? Iya bener Dari Penguin Power Tapi batal lepas karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini Karena ini ada Miki, nanti kita juga tanya Bakal nanya juga banyak si Miki nih sebagai jokinya si Merdan Si Merdan ini kan kita dari yang tadi udah ngobrol memang ownernya lo sendiri nih? Iya sendiri Oke, mungkin lo bisa ceritain Merdan ini dari bengkel mana sih sebenernya bro? Kalo yang sekarang sih terakhir sih bengkel rumahan ya? Cuman sebelumnya udah sempet pindah-pindah lah ke ya bengkel yang lumayan lah maksudnya namanya Oke, sebelumnya tuh memang dari gue pribadi pun tau nih Merdan ini sebelumnya bengkelnya dimana ya kan? Iya bener Gue juga kita udah pernah ngobrol sama ownernya Cuman memang dari setiap grebek engine yang ada di Vespa Speeding Indonesia Semua jawaban-jawabannya itu seberkenan owner dan seberkenan apa yang gue tanya bro Dari spesifikasi Pokoknya semua tuh tergantung dari yang pengen ngejawab deh Jadi sebebas mungkin di Speeding Indonesia itu tidak ada larangan atau paksaan disini Jadi aman aja ya Ya sebenernya kalo misalkan gue mau nanya si Merdan ini tuh dari awal lo permintaan ke bengkel Awal lo punya Vespa tuh spesifikasinya langsung lo bore up kah? Atau kirian dulu atau gimana nih bro? Sebenernya sih ini motor udah bertahap ya bang ya Maksudnya kayak mulai dari underporting gitu Cuman kayak ngerasa kurang nih kurang Sebuah kayak iseng kayak beli bore up kit yang 62 tuh Oh iya iya aftermarketan Iya 62 terus kayak kurang lagi 65 tuh Ada kan berapit kayak Iya iya 65 kayak kurang lagi di quarter 66 Sampai sekarang sih terakhir nih speknya 68 Oh gitu Iya Wah gila ini baru di Speeding Indo nih Merdan ngejawab spesifikasi motornya Cuman sebelum gue nanya apa spesifikasi engine jelasnya si motor Merdan ini Kita bakal nanya dulu detail-detail yang belum langsung ke intinya lah gitu Kayaknya berdua yang gue tanya ini tegang banget bukanya mau gue ajak obrol nih teman-teman Kenapa ya teman-teman Panas-panas ya puasa ini Sagi bulan Ramadan juga nih Daripada di rumah temen-temen di rumah ini semakin penasaran ya Apa yang ditunggu-tunggu tanpa basa-basi mendingan langsung gue tanya deh nih Pertanyaan yang memang gue pengen tanyain juga ke owner dan jokinya Merdan Oke bro mungkin bisa nggak nih dijawab apa spesifikasi jelas dari motor Merah Jordan ini bro Spesifikasi engine Bebas Oke owner-nya yang dijawab nih ya Takutnya kan kalau Miki kan berfokus sama bawa motor gitu Iya bro Oke bakar Ini owner-nya bakal ngejawab apa spek dari engine-nya si Merdan nih Iya spek dari Merdan ini yang terakhir yang sekarang tuh 68 free 68 free ya Iya siap Mulai dari krakas udah di stroke up Stroke up oke Terus clap udah oversize Terus paling kayak CVT ya standar-standar bubut lah ya Standar-standar bubut lah ya custom ya Nah yang spesial paling ini sih kayak ratio sih kita Oh rasionya Rasio kayak custom atau Custom Bikin sendiri kayak request matanya depan belakangnya Oh oke Jadi memang dari Vstone-nya 68 Stroke kan Jadi memang di Merdan ini ada hitungan tersendiri di bagian rasionya ya Iya Rasio matanya beda dari standarnya Dari standarnya tuh udah beda Terus kalo misalkan Merdan ini masih menggunakan injeksi atau karburator nih Nah iya ini Ini Merdan udah switch ke karburator Switch ke karburator ya Oke Kalo misalkan dari karburator ini Lo bisa bisikin gak Apa sih merek dari karburator yang dipake di Merdan? Yang dipake di Merdan sebenernya sih sebelumnya kayak ganti-ganti sih Sampai nemuin yang time yang bagus gitu Restart yang bagus Awal pake PJ pernah P.E.UMA pernah Sekarang sih PWK Oke Cuman selama lo pake karburator Ini tuh susah banget gak sih Progres mencari settingan yang tepat untuk Merdan ini Karena kan dari injeksi nih Terus ke karburator menurut lo Lumayan susah apa enggak nih Nyari settingan yang tepat ya Atau lebih gampang malah Terus juga Kita kan orangnya percaya mekanik ya Bener-bener harus banget Terus kalo emang doki ngerasa emang settingan udah pas Time udah bagus Ya karbur sih lebih enak sih menurut gue Lebih enak ya selama ini ya Di Merdan ini lebih cocok pake si karburator ya Ini menurut gue pertanyaan yang cukup banyak banget Ditanya sama temen-temen di rumah nih gitu loh Apa spesifikasi engine-nya si Merdan Karena gue juga sempet buka question box kan Kemarin di Instagramnya Speeding Indo Banyak juga yang nanyain Miki gimana gini kabarnya Terus spesifikasinya Cuman kan sekarang banyak banget nih bro ya Vespa-vespa balap Tuh yang pake body fiber gitu loh Yang dibolong-bolongin Pake pelek apa Pake ini segala macem Udah kaya gak pake ban gitu keliatannya Kalo di Merdan ini gue ngeliat Malah gak ada yang dimodifikasi Kayak sedemikian itu gitu loh Nah kalo gue boleh nanya Kenapa nih Kenapa lo gak memodifikasi hal yang Kayak dibolong-bolongin Terus apa-apa pake Mungkin body yang lebih enteng gitu loh Mungkin lo ada jawaban tersendiri Ya mungkin karena emang Namanya sesuai ya low budget ya Low budget scoot Low budget scoot ya Oke 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 Jadi sebenernya ini motor ya Apa ya tadi gue ngobrol sama ownernya juga Ngobrol kalo misalkan ya kita Merdan mah gas aja ya motor Iya bener gas aja dulu lah Rusan menang belakang rusan belakang Oke 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 Nah mungkin gue sekarang pengen nanya ke Miki nih Gitu Karena tadi gue juga udah sempet ngobrol juga Di dalam sama owner dan temen-temen dari low budget scoot Oke Miki apa kabar Miki Alhamdulillah baik ya Ini temen-temen yang mau liat tampilan Miki kalo lagi gas motor Alhamdulillah Speeding Indo punya nih videonya nih Iya kan senyum-senyum ini cuman dia emang nih Tapi maksudnya ga ada ngeledek ya gitu ya Kemarin persahabatan itu cukup baik ya berjalan Baik mas Lancarnya Kenal juga ya sama jokinya si ade Dede ya Dede ya Miki Iya mas Pertanyaan pertama dari gue buat lo nih Lo gas Merdan nih udah berapa lama nih Miki Kurang lebih tuh Kalo buat Vespa Merdan ini udah Iya setahun lebihan mas Udah Iya udah mau 2 tahun Udah mau 2 tahun nih ya Udah cukup lama juga Jadi udah Tau deh ya plus minusnya nih motor nih ya Udah tau gas-gasnya kayak gimana Jadi udah apa kali ya Oke Mik lu sebelum ini Sebelum bawa Merdan Pernah bawa Vespa lain atau engga Pernah Ini Vespa kedua yang Miki bawa mas Ini nih Merdan Yang pertama tuh Vespa dari mana Mik Yang pertama ada standaran Punyanya Om Indra TPP Oh punya Om Indra TPP Oh siap-siap Ini kalo Om Indra TPP mungkin Ini nih Wah itu gue juga kenal soalnya Om Indra tuh Siap-siap Kedua baru si Merdan Oke Lu bawa si Merdan Dari awal spesifikasi udah seperti ini atau Dari awal Bener-bener dari awal Bener-bener dari awal Dari nol deh Dari nol abis ya Berarti dari yang tadi Diceritain sama ownernya juga nih ya Spesifikasinya ya Oke Pertama kali balap pake Merdan Dimana Mit? Pertama kali balap pake Merdan itu Di Fedek mas Sama siapa tuh? Sama motornya dari Om Fitik Mabur Oh PM81 Oh Oh iya 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 Ini udah kayak gini nih ya Udah Eh dulu tuh masih 66 mas Oh udah masih 66 Cuman tampilannya memang udah kayak gini ya Oh oke Sebelumnya pertama kali main Sampi Tik Mabur di Pondok Indah Di Fedek Eh di Fedek Sorry sorry di Fedek Oke Lu kan kayaknya udah Banyak banget gak si Merdan dimana Lawan siapa-siapa ya kan Cuman kalo menurut lu Perkembangan Merdan dari dulu itu Sampai sekarang ini Progresnya gimana? Alhamdulillah sih mas ya Ada kemajuan lah gitu Ada kemajuan ya? Dari balap masih sepi banget kan Bener-bener Sampai sekarang Alhamdulillah Ya lumayan rame lah Dari tadi gue ngobrol di dalem Dari cuman bertiga ya Iya bertiga doang Ke Pondok Indah Sekarang Vespa Balap aduh Sampai si Merdan nih loh budget scoot Dilamar mulu sama motor Jepangan ya? Iya mas Jepangan Kenapa tuh Mikko bisa gitu Mik? Mungkin emang gimana ya Emang kencengnya kayak Jepangan udah pasti Itu udah pasti itu temen-temen Karena yang ngelamar ada Jepangan gila Sekarang si Vespa ya Mungkin menurut gue juga Mesin-mesinnya kacau juga ya Mik ya Nah lu kan gas gak cuma Vespa nih Mik? Iya mas Gas motor-motor Matic Jepangan juga? Jepangan, 4T juga, 2T juga Oh rata-rata banyak gas motor berbagai macem ya? Iya Oke Kalau menurut lo nih nih Gue pengen membandingkan ya Kira-kira apa perbedaan Ketika lo gas motor Vespa Matic Sama motor Matic Jepangan Pertama kali sih mas Bawa Vespa untuk sesepek ini Itu rasanya gimana ya mas? Kayak kok ini motor pelan banget? Iya iya bener-bener Gue juga pernah ngobrol tuh sama Joki Kayak gitu dia jawabnya bener Kok ini motor pelan banget? Biasanya bawa Jepangan Mio-mio gitu Terus lombar Terus bawa Vespa yang speknya tuh sama Kayak Mio ini Itu kayak Kok pelan banget ya? Oh ternyata makin kesini Makin kesini Oh emang kayak gini gitu Emang makin paham ya Gataunya kenapa Vespa Lajunya tuh sejauh itu bedanya Sama motor-motor Jepangan yang lain Siap-siap Tapi kalau misalkan gue pengen tau nih Lo selama pake Merdan Menurut lo Persahabatan atau match Paling seru lah gitu loh Itu boleh gak nih Sharing ke temen-temen tuh sama siapa? Oke Ini mungkin lebih kelucu kali ya mas Iya gak apa-apa Kalian kesalian ceritain juga nih Apa yang bikin lo menarik gitu Dulu tuh main mas Lawan Mio mas Oh sama Mio? Iya 5.9 5.9 ya? Itu di BSD Oke Modelnya di Jalan Baru waktu itu Mas Nyerame masih ada Jadi tuh Miki main pinggiran tuh Uh Mio semua mas Oh gitu Miki udah gak pede udah disitu Udah gak pede Emang motor juga gak pede Iya-iya Cuma kita gas aja lah ya Kita gas aja ya Begitu lepas motor Bener mas Ditinggal motor Miki tuh Bener Ladi dia ditinggal Di fitness ada orang nyebrang mas Iya Dia ngerem Oh ngerem Dia masuk jadi Jadi Merdan yang masuk Jadi Jadi Itu Setelah sekian banyaknya match sama motor Jepangan Atau baru pertama kali tuh? Itu Baru pertama kali mas Baru pertama kali tuh sama Mio ya? Gara-gara ngerem Merdan masuk Padahal udah gak pede dari awal ya Motor gak pede Joki juga udah gak pede Soalnya memang Jepangan itu 5.9 aja Perbandingan sama Vespa tuh Bisa dibilang jauh gak sih? Bener 5.9 free nya Mio tuh kenceng banget Iya kan Maksudnya Apalagi dengan Sisi bobot deh gitu kan Bobotnya dari Vespa aja udah cukup berat Mungkin juga dari kaki-kaki Apalagi kan motor-motor Jepangan Rata-rata Udah menggunakan Iya enteng semua kan Apalagi ada yang ring-ring 17 Vespa sih juga udah mulai ada yang ring 17 Mau gak Mio kalau Merdan pake ring 17? Sebenernya sih kayak Kayak di 12 aja deh Kayak kalau 17 Bukannya gimana sih ya Cuman kayak Kalau 12 tuh kayak Lebih keliatan Vespa aja sih mas Aduh ini sih yang Maksudnya gue harus dipertahankan nih Sama orang-orang Gimana caranya kita Tetap adain Vespa nya gitu Walaupun memang kita Mau ngilangin bobot Gitu kan Memang rata-rata Temen-temen Keluarga besar Vespa Matic Ataupun dua tak di Indonesia Yang suka di dunia Balap liar Atau di 500 meter Ini dia lagi mencoba semaksimal mungkin Untuk ngilangin bobot gitu loh Tapi ada yang Bener-bener Cuma tinggal mesinnya doang nih Gitu loh Itu gue gak ngebayangin sih Itu gimana rasanya Pasti kan beda banget kan Karena bener-bener tinggal jantungnya doang nih Si Vespa nih Bodinya udah bodi rangka Yang enteng Kaki-kaki juga udah yang enteng Oke mungkin Lo kalau selain Miki nih Di Merdan ini Siapa aja nih Joki-joki yang pernah Gagas si Merdan nih Sahabat-sahabatnya lo Selain Miki ada temen-temen Miki mas Si ADOE Oke ADOE bawa Si Bang Jitun juga bawa Sama kemarin Nanda Oke Ini kan gue juga udah nanyain beberapa pertanyaan ya Buat si Merdan ini Spesifikasinya Sebenernya kalau di Gedebek Engine itu Yang paling ditunggu-tunggu sama temen-temen di rumah Itu spesifikasinya sebenernya Karena nanti gue juga Nanti gue juga ada beberapa pertanyaan juga Dari Question Box di Instagram Ke apa aja yang nanti bakal gue tanyain ke Miki Sama si ownernya nih Oke Miki mungkin gue mau nanya lagi nih Sekarang tadi kan pengalaman terseru ya Iya Iya kan Kalau terberat ada nggak Miki menurut lo Miki Kalau terberat Dibilang berat sih Semuanya pasti berat Mungkin semua sama ya Berat ya Cuman yang kalau menurut lo tuh kayaknya Aduh Sepak dulu deh Kalau di Vespa bukan di lanjut Iya Itu pas kelawan motornya kakek dong sih mas Motor-motornya om nonem Oh motor-motornya nonem ya Siap-siap Motornya RMC tuh Bang kakek ya lo Itu kayak lo kalau nonton kayak ya Jadi tuh memang Gue senengnya itu Kayaknya kalian-kalian ini Memang pacu motor dengan tim yang berbeda Motor yang berbeda Cuman memang Tetap tau tali silaturannya harus dijaga ya Miki Baik kok kemarin juga ditemenin sama anak-anak nonem Iya ditemenin sama anak-anak nonem ya Yang ada gue tuh Tuh ada anak-anak nonem juga kan Iya ditemenin kok Siap-siap Makasih banget Oke Siap Mantap Mungkin gue bakal langsung nanya ke Question box di Instagram nih ya Oke teman-teman Kita langsung pindah ke question dari teman-teman nih Ini seru nih Menurut gue Pertanyaan dari teman-teman di Instagram ini bervariasi Tetapi sebenernya intinya tuh sama semuanya gitu Ini bebas deh mau dijawab sama Miki atau ownernya ya Ini banyak banget Karena ini dari beauty.vespa nih Kenapa dijadiin karbu? Kenapa nggak injeksi aja gitu? Saat itu mungkin emang Gimana? Dari bengkel itu Belum ini ya mas Belum pengennya ke karbu aja gitu Oke Sebelumnya injeksi emang pernah injeksi? Pernah injeksi ya? Cuman dijadiin ke karbu mas Ya cuman kalo menurut gue Memang sebenernya Semua itu balik lagi ke orangnya sih Iya sih Gitu loh Ke orang yang punya motor Ke orang yang bakal bawa motornya Dan yang paling intinya adalah Ke orang yang ngebikin nih motor gitu loh Bener mas Karena kayak kemarin gue nge-review Punyanya Om Ruli dari Raw Racing Division Dia nyamannya pake injeksi Gue juga pernah nge-review motor yang memang nyamannya pake karburator Dan sekarang ketemu Merdan yang memang Sama menggunakan sistem karburator gitu loh Jadi semua sebenernya menurut gue penonton di rumah Ini balik lagi di dalam dunia balap itu Balik lagi ke nyamannya yang bikin nih motor ya Gitu loh Tapi Mik Kalo lo nih selama lo bawa motor ya Lo lebih nyaman bawa motor Bermesin injeksi atau karburator? Sebenernya kalo dibilang nyaman sih mas Itu lebih nyaman injeksi mas Lebih nyaman injeksi? Kenapa tuh? Karena motor kan di setar bisa langsung Iya Kalo karbu tuh emang agak sulit sih sebenernya Kita kalo motornya Apa ya? Kayak misalnya kurang nyaman gitu Di langsung Suka mati-matian Ntar nyalanya setar Susah lagi Iya bener-bener Gitu doang sih mas paling ya Kalo dibilang nyaman sih Lebih nyaman injeksi Kalo di gas-gasal Gak terlalu banyak resiko lah ya Mungkin kalo injeksi Bener juga berarti tadi malem Ada yang reply story gue Enakan pake karburator Soalnya nyetingnya tinggal pake obeng 10 ribuan Gitu juga Itu sih plusnya Siap-siap Terus Ini banyak banget sebenernya Pertanyaan tuh yang hampir sama gitu loh Cuman nih gue Dari ada namanya M.Fauzan Zima Ukuran piston jelasnya merdan Tuh berapa sih? Pake emoji gue gini Jadi dia kayak agak ragu gitu loh Gitu Mungkin berapa nih Apa Mick? Piston jelas pastinya nih Mick 68 sih mas 68 ya 68 68 Dan memang kalo di liaran itu Suka turun balapnya Di kelas 68 kah? Atau free for all? 68 Cuman kita kalo misalnya Kita prinsipnya gimana ya? Kayak orang jaman dulu aja deh Selama kita pede gitu Ya kenapa enggak lah Jadi ikutin harus kuat dari diri sendiri juga ya? Ngikutin aja lah Dan memang ngikutin juga Bagaimana enak lawannya Gitu ya Oke siap Gak mau ribet aja gitu Gak mau ribet Betul Oke ada pertanyaan lagi Ini sumpah nih banyak banget loh sebenernya tuh Gak habis-habis nih pertanyaan nih Banyak habis-habis Cuman nanti gue bakal cari pertanyaan yang memang menurut gue Harus ditanyakan nih Dari Krim base Ada sempat kepikiran dibikin rebah enggak om? Mungkin untuk road race gitu motornya Kalau dibikin rebah sih gak ada ya bos kainya Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi memang Merdan ini niatnya untuk turun kelas balap ya untuk 500 meter Si pengen sih Event ya Event-event drug Tapi ya Gak ada untuk balap miring-miring gak ada ya? Kan lucu kan kalau Mickey bawa tiba-tiba gitu kan? Kita sih ngeliatnya dari joki begini gak pake helm Gak pake helm sih lucu juga loh nih kalo gitu Mick Oke tuh kan banyak rata-rata pertanyaan-pertanyaan tuh yang hampir sama Oh nih Untuk pertanyaan buat mas Mickey dari MSAKA underscore Udah berapa lama jadi joki Mick? Joki tuh dari SMP kali ya mas? Dari SMP? Sekarang? Sekarang udah lulus mas Udah lulus? Udah lulus ya Itu udah tahun Gue kira sekarang kelas 3 SMP ya? Katanya baru 2 tahun ya Mulai kelas 1 dari 2 tahun dong Siap-siap Sekarang berarti kelahiran tahun berapa nih Mick? Saya 2000 2000 2000 ya? Siap Oke tuh ya udah dijawab dari SMP udah gas motor Jadi tuh memang setiap rider nih joki motor tuh punya backgroundnya masing-masing ya Ada yang dari kecil udah diajarin bawa motor Gila sih Gue kalo denger ceritanya Yang bisa diceritain dan menurut gue juga seru Dari Dika VNSMC Kenapa Partai Merdan dan Fanta Oren gak ada kelanjutannya? Dan kenapa jadi gagal lepas? Oke Ini sih ya Sebenernya kita juga gak pengen sih batal lepas gitu mas Yes betul Cuman kemarin itu ya ada Apa ya? Insiden Insiden lah Iya Jadi motor Merdan ini tuh ketangkep lah hasilnya Tangkep lah ya Kita gak usah ngomong ketangkep sama siapa Penonton dirimu juga udah tau nih Ada kok di Apa? Oh ada ya? Ada ya? Ada siap Ada di tim-tim itulah pokoknya Iya Jadi kita tangkep gitu mas Makanya kita Gak batal lepas Batal lepas ya Karena memang lu udah gak bisa Udah gak memungkinkan hari itu untuk lepas ya Posisinya juga udah pagi juga kan Tapi alhamdulillah sama Mas Apet juga udah aman lah Baik-baik kok Oke setelah kejadian itu Kelanjutannya gimana? Mungkin apakah ada kesepakatan akan lepas ulang kah? Tau gimana? Nah saat itu tuh Kita bikin keputusan Kita bakalan ketemu nih mas Cuma belum tau Oh memang Belum ada kejelasan Maksudnya tutup buku lah Tutup buku lah ya Mungkin di kemudian hari bakal bisa lepas Tapi dipastikannya belum tau kapan gitu ya harinya Karburator apa injeksi Udah banget dijawab sama Miki dan ownernya Ya kan? Oh banyak banget nih rata-rata Pada penasarannya sama gitu loh Aduh Oke tadi juga bengkel dijawab sama ownernya Kalau misalkan sebelumnya ada bengkel Memang yang bengkel Bener-bener bengkel buka Waktu itu ya Yang gue kenal juga Yang sekarang tapi di bengkel rumahan ya Gitu Mantap-mantap Di resawangan gitu Oke Dari omelet.kukus Nih Merdan Jokinya tau sama Owner lu lucu banget sih pertanyaan yang kita bahas di dalam nih Ada ritual persiapan sebelum balap? Apa ya? Ada sih mas Apa tuh? Apa tuh? Itu apa ya? Apa tuh? Oh jangan dilap ya? Doa sih mas ya Doa lah yang penting ya Siap Normal-normal aja sih kita semuanya Oh normal-normal semua Pokoknya gak ada yang kayak gitu-gitu deh ya Oke oke Kembali ke tanah lah semuanya Kembali ke tanah tuh Ingat Berat tuh Kalau kata Miki ingat ya Kembali ke tanah semuanya teman-teman Nah Ini sebenarnya Setelah gue scroll ke Arah-arah paling bawah Ini sebenarnya agak Ada pertanyaan-pertanyaan yang Mungkin Bisa dibilang kok Speeding ini jadi nanya ini nih gitu loh Tapi menurut gue Yang namanya di Speeding Indo tuh Gak ada yang harus ditutup-tutupin ya Menurut gue Nih Dari Biasa Second Instagram Second IG Idola.bogengs Dulu pernah ngajakin main Bilangnya 66 standar Taunya pas sampe di track 66 free Itu kenapa tuh mas? Gimana ya Kalau kayak gitu ya? Mungkin Lebih keliaran mungkin ya mas? Iya Emang udah pada biasa lah Kayak gitu ya? Udah pada biasa kayak gitu ya Siap-siap Sebenarnya Lo kalau mau jawaban-jawaban kayak gitu tuh Sebenarnya simple aja jawabannya teman-teman Karena lo kecuali Ikut event Janjiannya udah di event Ya gitu ya Udah ada emang resmian dan Regulasi-regulasi tertentu Yang memang udah seharusnya ditentukan gitu Nah baru deh Kalau lo sekarang nanya nih Kenapa kok waktu itu janjian di Misalkan di PI Di KL atau dimana ya Sama juga liaran bro Gak ada yang tau Tiba-tiba malam udah mau berangkat ke PI Kerkasnya Hilang satu kan Bakangnya Kamu mau Buka yang 71 Atau makanya yang berapa kan Amit-amit gitu Nah makanya Terus ada yang nanya juga nih Bang Ceritain dong Batok Vespa nya Merdan gimana nih Nah itu dia tuh Masih bersangkutan mas Sama yang di Kemayoran Oh masih bersangkutan Sama pas mau lepan Sama Fanta ya Iya bener Masih bersangkutan Jadi waktu itu gimana Hilang Jadi Miki itu Mobil lah kan Eh moternya dinaikin ke mobil ya mas Oke Nah disitu tuh kayak ada Rel kereta gitu mas Nah cuman si mobil itu tuh kenceng mas Oh Iya Batoknya jatoh Jatoknya jatoh Dan Miki bilang Pak pak Itu batoknya jatoh pak Udah belen aja Yaudah Miki diem aja Tapi ini gue ngobong jadi ciri khasnya Merdan Iya kan Gak ada batok atasnya Lo besok-besok copot semua sekalian tuh Batok bawahnya biar jadi kayak Stang doang gitu kan Gila 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 Buset tuh Sampai ada yang nanya Derajat kem berapa nih Gue angkat mekaniknya juga kesini Apa gimana sih Gila ini serem banget Derajat kem Oke Mungkin Sebenernya Banyak banget ya Pertanyaan-pertanyaan disini Nanti kita bahas Ini Wah Gak habis-habis Pertanyaannya gak habis-habis Cuman Dari beberapa tadi yang gue tanyain ke lo Itu kayaknya yang hampir Keseluruhan tuh sama Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan nih Yang gak boleh menurut gue ditampilin disini Karena udah Sensitive banget deh Oke Untuk yang terakhir nih Gue mungkin nanya ke kalian berdua Mungkin dari ownernya dulu Untuk yang terakhir kalinya Tadi kan udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya ke kalian berdua nih Sekarang yang pengen gue tanyain adalah Apa tanggapan dari ownernya dulu deh Si Merdan Untuk dunia balap Vespa Balap Vespa liar nih Di Indonesia sekarang ini gimana nih bro Tanggapan lo Iya menurut gue sih Keep sportifitas aja ya Siap Tetap jaga isilatu rame Antar bengkel Vespa gitu ya Betul 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 Pokoknya intinya ya Nikmatin aja lah prosesnya lah Betul Proses harus dinikmatin banget ya bro Karena yang malah tuh Sebenernya sih bukan motor-autor partsnya ya Betul Tapi ya Riset aneh sih Bukan Bukan shock breakernya Bukan Bukan apanya ya Tapi kenapa Merdan bisa sampe Sampai sekarang ini tuh ya Karena Mahalnya itu Dari proses dan kekompakan Temen-temennya Bener Akan dulu dong Nih temen-temennya rame nih Keluarga besar Low budget skut Nggak beli batok Low budget bro Sabar Sabar dulu Ada alesannya Bentar ada alesannya Tapi jangan dibeli Jadi karakter soalnya Iya bener Ini sih gue ngarang ke situ sih Iya kan ngarang gitu Gue ngomong sih Belilah batok lah Kasian joki Iya Iya Gue bilang aja Kan ada kenang-kenangannya Manis gitu Bro Lo bayangin deh bro Kalau lo beli piston Atau beli batoknya Lebih malah beli piston gitu loh Tapi emang ini udah jadi Trendnya gitu loh Udah jadi Setternya si Merdan Oke sekarang gue bakal ke Miki Lo Miki Sebagai penunggang motor Motor penceng di track Balap Lo juga pernah turun di resmian juga 201 kan Nah sekarang Lo juga banyak banget Gue ngeliat di dunia balap liar Apalagi bawa Vespa Vespa Matic Mungkin gue pengen nanya Apa pendapat dan Masukan-masukan dari Lo nih Miki Sebagai penunggang Vespa Apalagi si Merdan ini Apa tanggapan lo Untuk dunia balap liar Vespa Di Indonesia sekarang ini Miki Kalau Miki sih Pribadi lebih ke Sportifitas ya mas Betul Harus banget Sportifitas Terus juga Apa ya Cengli aja lah Kalau kita main motor tuh Ya menang dibayar Kalau kita bayar Jadi sesuai lah ya Sesuai di awal gimana Safety juga Safety betul Safety Terus juga Kalau buat anak-anak Vespa Jaman sekarang Iya Bener nih Apa ya Mungkin yang gak harus Nguluh-nguluh Lo ngomong ke Yang balapan doang deh Tapi untuk anak Vespa Juga boleh Omongan sih ya mas Omongan ya Iya Lebih kayak disaring aja Penikmatnya juga nih Penikmatnya Lebih kayak disaring aja Soalnya Miki Main dari Jepangan gitu Sama ke Vespa Bukan yang ngebeda-bedain Betul Gapapa Miki Jadi kita disini ada Ada suatu perbandingan gitu loh Karena lo kan menurut gue Kayak Rido Ownernya dari Vespa Gitu Mungkin dia belum terlalu Memahami banget nih Apa balap disana Gue pun juga belum Mungkin terlalu Belum masih awam gitu kan Cuman lo sebagai penunggangnya nih Sebagai jokinya Bisa sharing ke teman-teman Apa perbedaannya Agar teman-teman Vespa ini Bisa Menghindari gitu loh Jadi kalau di Jepangan tuh kayak Misalnya kita menang nih mas Mas Pada kata-kata keluar Seneng cuma Lebih kayak mau ngejatuhin lawan juga gak sih Gitu loh Bener-bener Bener-bener Oke oke Disitu sih ya mas ya Yang kurang srek lah Kurang sreknya disitu ya Miki Mungkin Pesannya Pesannya yang disampaikan sama Miki ini Bisa jadi Ini adalah pesan-pesan dari semua joki Yang merasakan ya Miki Nah ini tersampaikan sama Miki nih Gitu loh Jadi semoga aja Banyak teman-teman di luar sana Yang mungkin baru mau main Vespa Baru suka dengan dunia kecepatan di Vespa Gitu semoga Tetap tau lah Apa arti dari semuanya ini Gitu loh Kalau semuanya tuh gak harus ada Ledek-ledekan Kecot-kecotan Iya bener-bener Lo Pernah gak Miki ketemu lawan nih Miki Yang pake sesuatu gitu Mungkin Kayak hal-hal goib lah gitu Dibalap Gue baru-baru denger soalnya nih Di kuping-kuping gue Kalau kayak gitu sih Miki Alhamdulillah ya Gak tau juga sih ya mas Dia pake atau enggak Cuman kita ya Ilai ta'ala aja lah gitu Iya ilai ta'ala aja Sama mungkin Miki Pernah feeling Ngerasa gitu ya Miki Cuman Kalau lu pemikiran udah Ilai ta'ala aja sih Pertahankan Miki ya Oke Cuman emang jelas waktu itu Miki pernah ngeliat Yang kayak gitu Oh kayak gitu pernah ngeliat Miki Cuman di Jepangan mas Di Jepangan ya Miki Oke semoga Tapi di Vespa belum ada nih Alhamdulillah gak ada Kira-kira bakal ada apa gak nih Miki Jangan sampe lah ya Jangan sampe lah ya Oke Ini thank you banget nih bro ya Bro Rido sama Mas Miki nya udah Gue sempetin untuk nanya-nanya Semoga gak ganggu Gitu kan Semoga juga Banyak harapan lah Untuk low budget nih Dan Merdan Semoga Bisa semakin jaya terus Amin Motornya ya Oke Tapi Ada yang kurang afdol Di speeding ini dulu nih bro Kalau misalkan Vespa nya gak Gue gas Kira-kira ini motornya Boleh gue tes apa gak nih Gas mas Amin Gas Wah sama Joki sama owner Boleh nih Oke langsung aja kita gas Well let's go Sip Ini gue mau ngetes si Merdan By low budget scoot Gila Diizinin tes motor jam Satu siang Jam satu siang nih ya Jam satu siang aja nih Gila Diizinin Merdan Jam satu siang Waduh Kayak Miki nih Kayak Miki gue nih Gila Bismillah Sat Ini mau di stud Gila Mantap Mantap Oke jadi ini mau dinyalain temen-temen Bismillah Siap Oke Oke Bikini Bikini Boleh Gila, gila, gila Ya Oke, Bismillah Disini kan? Oh iya wah anjret wah gila bawahnya gak cowo banget Verda nih ngecebelin banget wah anjret anjret kaget gue kaget dentakannya wah gokil gokil wuuu gila 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 wah anjret tadi gue yang kedua udah ngeri banget tuh gue udah ngeri banget sumpah gue udah ngeri banget yang kedua asli gue ngeri banget gak gak gue takut soalnya ini memang agak-agak apa goyang motornya gue gak tau di bagian engine mountingnya atau gimana cuman gue ngeri sumpah gue ngeri asli lompat-lompatan cu anjret gila 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 anjret 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 gila mati lagi tadi gila temen-temen apa ya bawahnya tuh ngagetin banget gue gak nyangka merdan bawahnya kayak begini gue gak nyangka bener merdan bawahnya kayak begini soalnya waktu terakhir gue temenin dia main sama nastar adem gitu kan gue kirain gak segila ini bawahnya cuman memang pada dasarnya motor untuk 500 meter itu hentakannya tuh ngaco ya sama kayak motor-motor balap rotres deh ngaco banget gitu loh apalagi nih untuk bagiannya bukan injeksi tapi sudah menggunakan karburator gitu loh jadi gue sama persis kayak pake zip ini sumpah aduh temen-temen ini yang ketiga kalinya gue gas wah gokil tuh aduh remnya kami sore gokil 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 udah udah jadi badannya harus ke depan banget gue gokil gokil lari-larian cuy bodinya sumpah gue ngeribet lebih asli gila serem banget sumpah ngeri-ngeri ngeri start sekali lagi ya gue penasaran nih gue penasaran ngeri-ngeri anjrit ngeri-ngeri 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 meen ratぇ ngeri-ngeri ngeri-ngeri